Hai Bismillahirrohmanirrohim Halo sobat semua Bagaimana kebarnya mudah-mudahan sebagainya dalam keadaan sehat-sehat semua ya Nah kali ini dan semua mau update burung cible Semi nya yang kemarin baru di unboxing ya di baru satu hari Hai merawat burung cible Semi nya yang dua ekor ini ya temennya ini saya ternyata mudah banget ya merawatnya ini dalam satu hari dia sudah makan pur ya untuk cible Semi nya ini ternyata tidak susah apa yang apa kicok-kicomannya bilang ya merawat burung itu sebenarnya jangan dibikin susah ya yang penting kita mau merawatnya nah ini terbukti cible Semi dalam sehari kemarin ya mungkin yang update video terbaru-terbarunya dari Duntok Sema akan tahu ya kapan burung ini di unboxing dan ternyata burung ini Hai dalam sehari seperti ini penampakannya nih kita terlihat banget dari kotorannya bahwasannya burung cible Semi ini sudah makan pur ya temen-temen ya dalam sehari Hai mungkin banyak yang herannya saya juga sebenarnya heran juga ya dalam sehari bisa ngepur karena sebenarnya sih sederhana ya temen-temennya kalau ngerawat burung itu ya jangan dibikin susah yang penting kita mau ngerawatnya dan apa makanan yang yang disukainya kita hidangkan aja yang pasti Hai burung pun akan sehat nah ternyata mungkin karena saya pulang terlalu malam dia lapar akhirnya pur pun dimakan ya temen-temen ya karena tadinya waktu unboxing kan kemarin dicampur ya saya sudah praktekan untuk ngasih makannya saya kasih aja kan gitu Hai yang penting jangan takar takar lah ya temen-temen ya apa yang ada kita langsung aja kasih yang penting jangan berantakan burung pun ikut sehat nah ya temen-temen ya saya akan berikan tip untuk burung cible semi ini saya kasih tip bagaimana sih perbedaan burung cible semi yang fitter sama yang sekedar ngeriwik ya temen-temen sekedar sekedar bunyi-bunyian itu istilahnya bunyi ngerol nembak tapi burung itu enggak fitter ya temen-temen ya Hai tapi untuk cible semi ini sebenarnya mempunyai karakter tempur ya daya tempur seperti burung kacer burung murai cible semi pun sama dan ada beberapa ciri dari burung cible semi ini yaitu Hai dilihat dari kakinya ya temen-temen nih dilihat dari kakinya itu lebih panjang ya jadi burung itu lebih tinggi untuk kakinya dari burung cible semi ini yang mempunyai karakter Victor ya temen-temen ya Nah untuk yang kedua itu dari ekornya ya temen-temen ini kita punya yang satu lagi ya temen-temen nah ini kemarin omnya jualnya nanyain saya apakah burung cible semi yang kemarin dibeli masih masih hidup ternyata masih hidup ya temen-temen ini saya ini yang buat pelajaran pertamanya ya temen-temen ini pelajaran pertamanya pakai burung cible ini ini rawatan sudah dua bulanan satu bulan setengah ini udah pur total nah ini lagi proses penjinakannya apakah bisa dijinak total Nah kita akan samakan untuk untuk burung cible semi yang Victor sama yang sekedar bunyi kalau yang Victor itu kakinya lebih panjang itu sama seperti burung kacar kalau burung kacar yang kakinya panjang itu biasanya lebih Victor dan disanya kalau burung kacar disanya bagong-bagong katanya kalau cible semi ya Victor aja gitu ya juga gaya tempurnya itu lebih Victor aja nah yang ciri yang kedua itu dari ekornya dia ekornya sering naik ya temen-temen sering naik itu menunjukkan burung cible semi ini Victor ya temen-temen ekornya dia sering naik Hai dibanding burung cible semi yang kurang Victor Roma ada dua ciri itu yang temen-temen bisa wajib dipatokkan lah untuk nyari burung cible semi yang Victor dari kakinya lebih tinggi dari ekornya dia sering naik itu menunjukkan Hai cible semi itu lebih Victor Hai nah ini ya temen-temen ya kita ya burung ini kita mandikan ya seperti biasa saya pulang kerja sore Hai kasih makan Hai seperti ini ya temennya isteri kasih makan campur aja antara kroto atau ulet campur aja sama itu tapi lebih banyak kan aja istilahnya kroto nya atau uletnya gitu ya teman-teman supaya burung itu tetap sehat ya sekian lu dari saya wassalam Hai